Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ibu-ibu semua, naqas dan kadir yang bisa hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Duita. Saya juga bagian dari tim Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Dan kali ini saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian bahwa sayangnya saya belum bisa hadir bersama rekan-rekan yang lainnya di dalam diskusi panel karena bersamaan dengan agenda lain. Nah pada pagi hari ini oleh karena itu izinkan saya untuk sedikit berbagi ilmu, berbagi, ya ada beberapa poin-poin yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami sharing berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada Balita terutama tentang gisi dan pola pemberian makan pada Balita. Jadi dari IKM sendiri, dari Mekesehatan Masyarakat sendiri, sudah melakukan rangkaian penelitian yang menggunakan questionnaire-questionnaire dan dalam questionnaire-questionnaire tersebut ada poin-poin yang kami rasa perlu kami bagi, poin-poin penting yang sekiranya semoga nanti bisa bermanfaat. Nah di sini untuk topik yang akan saya sampaikan tentang gisi dan pola pemberian makanan pada Balita ini, nantinya akan diharapkan bisa ilmunya dibagikan juga kepada masyarakat sekitar kita dalam rangka untuk mengurangi angka kejadian, baik itu kejadian gisi buruk maupun stunting saat ini yang memang masih menjadi masalah kita bersama. Oke, mohon izin untuk memulai ibu-ibu. Sebelumnya saya sedikit menyampaikan saja awal-awal poin-poin yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dan tentang status gisi Balita itu sendiri. Ya mungkin ibu-ibu sudah tahu bahwa memang pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda, untuk pertumbuhan itu dia lebih kepada perubahan yang bersifat dari segi jumlah, pertambahan jumlah, ukuran, kemudian dimensi. Dan ini pada anak-anak ya contohnya kalau kita melihat mereka bertambah tinggi badannya, bertambah berat badannya dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk perkembangan sendiri, di sini merupakan bertambahnya skill atau kemampuan. Kemampuan dan semakin lama ini merupakan sebuah proses pematangan. Contohnya perkembangan bahasa, perkembangan motorik, pergerakan pada anak, emosi, perilaku, itu semua adalah bagian dari perkembangan. Nah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan salah satunya dari sekian banyak faktor adalah gisi atau nutrisi yang kita berikan. Sehingga penting sekali kita untuk menilai status gisi pada anak-anak kita. Karena status gisi ini merupakan perwakilan atau tanda-tanda dari apa yang diakibatkan oleh keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran gisi pada seorang individu. Dan ini berlaku di berbagai usia. Sehingga status gisi ini diharap mampu menjadi salah satu penanda apabila seorang anak mengalami gangguan gisi bisa dinilai dulu dari status gisinya. Ini sedikit skema ibu-ibu. Jadi tumbuh kembang itu sendiri memang berjalan sejak bayi di dalam kandungan. Jadi mulai dari intrauterin atau di dalam kandungan seorang bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan ini berjalan bersama-sama. Sampai bayi itu lahir. Ketika bayi lahir maka di sana kita akan bisa melihat fungsi-fungsi yang berjalan atau fungsi-fungsi yang berkembang kita bisa memantau pertumbuhannya seperti apa. Dan pertumbuhan dan perkembangan ini memang akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi tidak hanya gisi saja tapi ya kondisi lingkungan, kemudian faktor genetik itu juga jelas memiliki peran juga. Dan diharapkan apapun yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, ini memang harus ada pengelolaan yang komprehensif menyeluruh begitu. Jadi tidak hanya berfokus pada satu poin, tapi poin-poin yang mempengaruhi itu semuanya dicermati, kemudian dievaluasi bagaimana kita bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada istilah asa-asi-asuh yang kita kenal, yang di situ memang bertujuan untuk untuk memberikan pola pengasuhan yang terbaik juga agar tumbuh kembang pada bayi atau pada balita bisa berjalan dengan baik. Yang perlu diketahui kalau ibu-ibu dan bisa disampaikan, kalau kita berbicara tentang gisi kepada balita, maka kita harus tahu bahwa kebutuhan gisi tiap tahap usia pertumbuhan itu akan berbeda. Jadi tidak bisa disamakan antara anak-anak usia lima bulan dengan usia satu tahun, dengan usia dua tahun, usia lima tahun itu semua memiliki tahap pertumbuhan yang berbeda, memiliki proses tersendiri dan kebutuhan gisinya pasti berbeda. Nah, asupan gisi yang seimbang dan sesuai dengan AKG, jadi AKG ini adalah angka kejubahan gisi, ini dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang optimal. Kalau kita tidak bisa memberikan asupan gisi yang sesuai dengan kebutuhannya, maka tumbuh kembangnya bisa terganggu. Dan gangguan gisi pada anak-anak ini memang bisa mempengaruhi pertumbuhan baik pada pertumbuhan fisiknya maupun perkembangan otak dan perkembangan yang lainnya yang sempat saya sebutkan di awal tadi. Ini sekedar tabel, saya mencoba menampilkan contoh tabel dari kebutuhan gisi dan mungkin bisa ibu-ibu lihat di sini bahwa yang namanya usia pertumbuhan mulai dari nol bulan sampai orang dewasa, di sini ada tambahan juga pada ibu hamil. Pada ibu hamil juga kebutuhan gisinya berbeda. Tapi kita mungkin hari ini memang sedikit fokus kepada Balita bahwa usia itu akan mempengaruhi jumlah kebutuhan gisi yang diperlukan. Jadi kita akan sedikit mempelajari bahwa kebutuhan gisi yang jumlahnya berbeda inilah yang membedakan bagaimana tumbuh kembang anak bisa optimal. Kalau dia kurang dari kebutuhan total kalori yang ada di kolom ini, di kolom yang energi ini, kalau kekurangan energinya banyak maka bisa hampir dipastikan pertumbuhan dan perkembangannya juga pasti mengalami hambatan. Karena semua kebutuhan yang sudah dihitung di sini, baik itu untuk kebutuhan energi, protein lemak, dan seterusnya, itu dibutuhkan dalam rangka menjalankan metabolisme di dalam tubuh setiap orang. Dan metabolisme inilah yang akan berpengaruh terhadap tumbuh pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya, sedikit bahasan awal bahwa memang zat gisi itu diperlukan sebagai sumber materi untuk sintesis atau metabolisme yang saya sebutkan tadi. Jadi semua komponen sel di dalam tubuh itu untuk pertumbuhannya dan perkembangannya memang membutuhkan zat gisi. Dan secara garis besar, zat gisi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat gisi makro atau makronutrien, dan zat gisi mikro atau mikronutrien. Apa ya bedanya? Nah, dari namanya kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa kalau makronutrien makro, tandanya memang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Beda dengan mikronutrien yang dibutuhkan memang harus tetap ada, tetapi dengan jumlah yang sedikit, insya Allah sudah optimal. Yang makro ini yang sering kita kenal sebagai bahan makanan utama, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Ini memang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak. Sedangkan yang mikronutrien, baik itu vitamin maupun mineral, dibutuhkan dengan jumlah yang sedikit saja, itu sudah optimum untuk perkembangan. Nah, akhirnya pertanyaan berikutnya adalah, oke, jadi manusia butuh gisi. Nah, dari kemenkes sendiri kita akan tahu bahwa gisi itu sebetulnya kadang tidak hanya makanan, tapi di sini ada sebuah konsep di mana diusahakan setiap individu itu bisa mematuhi prinsip gisi yang seimbang. Apa itu prinsip gisi yang seimbang? Yang pertama, kita memang harus memperhatikan pola hidup, pola hidup yang aktif dan berolahraga. Ini memang bisa dikenalkan sejak dini, sejak anak-anak mereka diperkenalkan bahwa aktivitas itu dibutuhkan. Olahraga itu bisa dicontohkan kepada anak-anak kita dan ini merupakan pola hidup yang baik dan sangat penting. Prinsip yang kedua adalah memang mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Beraneka ragam tentunya bervariasi dari jenisnya, kemudian dari kandungannya, kemudian bisa bervariasi juga dari komponen-komponen utama yang tadi sempat saya sebutkan makro dan mikronutriennya. Nah, prinsip yang ketiga dalam gisi seimbang adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. PHBS, ada yang menyingkatnya dengan PHBS, pola perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, memang kita sepertinya dituntut untuk memperbaiki dan terus mengingatkan kepada diri kita sendiri maupun anak-anak kita, keluarga di sekitar kita, bahwa pola hidup bersih dan sehat ini sangat penting. Yang mungkin sekarang masih dominan didengungkan di mana-mana adalah, contohnya adalah perilaku mencuci tangan dengan air sabun. Nah, ini bisa kita ajarkan pada anak-anak kita, bahwa setiap kali kita setelah memegang benda-benda di sekitar kita, apalagi mungkin habis main dan sebagainya, maka ketika kita mau makan, kita akan harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Atau kalau mungkin mereka setelah dari kamar mandi juga diajarkan tentang cuci tangan ini. Dan masih banyak perilaku hidup bersih dan sehat yang lainnya. Dan untuk prinsip yang terakhir adalah menjaga berat badan ideal. Nah, di sini berkaitan dengan jumlah energi tadi ya, di tabel sebelumnya, kalau kebutuhan energinya itu tercapai dengan benar, jadi tidak kurang dan tidak berlebih, maka ini akan lebih memungkinkan untuk tercapainya berat badan yang ideal. Baik itu dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Jadi usia dewasa ini juga ada patokannya, tidak cuma anak-anak kita yang diberhitungkan zat gizinya, tapi kita yang orang dewasa juga memiliki panduan. Dalam sehari butuhnya berapa, maka porsi untuk makronutrianya berapa, dan seterusnya itu diberhitungkan agar berat badan ideal ini bisa tercapai. Nah, berikutnya ini yang bisa dilihat di layar, ini juga saya ambil dari leaflet atau poster dari Kemenkes. Mungkin Nibibu sudah pernah dengar ya tentang isi piringku. Isi piringku ini apa? Jadi dari diagram yang ada di sini, ini adalah gambar porsi makanan atau porsi komponen-komponen makanan zat gizi tadi yang dianjurkan dalam satu kali makan. Dalam satu kali makan. Jadi kalau dalam satu kali makan, kita akan mengkonsumsi berbagai komponen, maka di sini bisa kita lihat bahwa komponen makanan pokok dan sayuran mengambil porsi yang agak banyak, dan mereka dibutuhkan lebih banyak daripada lauk-pauk dan buah-buahan. Semuanya tetap harus ada lengkap, tetapi ada porsi yang kita lihat proporsinya memang lebih besar. Nah, di situ contohnya ini kita ambil atau di dalam slide ini bisa dilihat. Ini kalau contoh pada anak-anak usia, jadi ini pasti di bawah satu tahun ya, kalau kebutuhan 700 kalori ini kurang lebih pada anak 8 sampai 9 bulan. Nah, kalau pada anak usia setahun mungkin butuhnya lebih banyak, sekitar 1.100. Maka kalau ini contoh, satu kali makan siang begitu. Kalau satu kali makan siang ini butuhnya 700 kalori, maka silakan dibagi makanan pokoknya mendapat porsi yang paling besar, dan ini bisa makanan pokoknya bisa tidak harus nasi ya, bisa kentang, bisa karbohidrat lainnya yang memang tersedia. Jadi yang mudah tersedia di wilayah tersebut. Mungkin di tiap wilayah agak berbeda ya. Kita kalau di Jember sini saja ya masih makanan utamanya nasi. Tapi kalau di tempat lain bisa saja dia karbohidratnya berbeda. Berikutnya untuk lauk-pauknya, di sini disarankan memang lauk-pauknya ini ada yang hewani dan nabati. Yang hewani ini bisa ikan, bisa ayam. Di situ ada sedikit contoh berhitungan, kalau lauk hewani itu bisa sama dengan satu butir telur ayam, atau mungkin dua potong daging sapi ukuran sedang. Kemudian untuk nabatinya, nabatinya, lauk nabatinya ini bisa tahu maupun tempe yang memang sudah sering kita konsumsi. Nah untuk sayurannya ini, dengan lihat porsi yang ada di isi pirungku itu, kurang lebih satu mangkok sedang. Dan untuk buah-buahan memang diusahakan harus selalu tersedia. Setiap hari sayuran dan buah-buahan ini memang sebaiknya ada di dalam porsi makanan kita. Jadi kalau untuk buah, pilihannya beragam, banyak sekali. Alhamdulillah di negara kita ini, pilihan buahnya itu bervariasi. Ada yang musiman, jadi kalau ingin beli buah dan ingin kita tersedia setiap hari, pilih aja yang sedang musim biasanya pasti lebih murah. Dan saya rasa sangat mudah untuk mengakses sayur dan buah-buahan. Apalagi mungkin yang punya kebun, yang memang menanam sendiri, waktunya panen, pasti Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah itu tadi contoh pada yang anak kecil. Nah pada orang dewasa, ini sedikit saya contohkan kepada diri kita juga, artinya kita tidak hanya memperhatikan gizi pada anak-anak kita, tapi kita pun contoh perhitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi rata-rata orang dewasa itu butuh 2000 kilokalori dengan asumsi berat badan normal. Nah perhitungan dari 2000 kilokalori itu berapa banyak protein lemak dan karbohidrat yang dibutuhkan. Maka di sini bisa kita lihat kebutuhan proteinnya itu 15% dari total kalori itu untuk lemak kurang lebih 20% dan memang karbohidrat masih mengambil porsi yang tertinggi. Ada beberapa referensi yang menyampaikan 50-65% dari total kalori yang dibutuhkan dalam satu hari. Jadi ini adalah contoh total kalori yang dibutuhkan dalam satu hari. Dan itu nanti akan dibagi dalam ya kalau kita yang paling biasa memang dibagi dalam tiga kali makan. Nah kalau kita sudah menghitung proteinnya itu 15% dari total kalori maka itu kurang lebih anggap saja 300 kalori. Untuk lemaknya butuhnya 400, sedangkan karbohidrat butuhnya 1300. Nah kalori yang sekian ini kalau dijadikan dalam bentuk gram maka dibagi sesuai dengan ini ya. Jadi ada perhitungan konversi untuk kalori per tiap gram lemak, karbohidrat, dan protein. Maka bisa dibaca di layar yang protein dibagi 4, lemak dibagi 9, dan karbohidrat juga dibagi 4. Sehingga masing-masing protein, lemak, dan karbohidrat itu sudah terkonversi dalam bentuk gram. 75 gram protein, 44 gram lemak, dan 325 gram. Nah memang untuk kelanjutannya kita bisa mencari tahu wah 325 gram karbohidrat itu apa. Ya tergantung jenis karbohidrat juga. Kalau makanan pokoknya nasi mungkin tadi kalau 150 gram nasi itu kurang lebih sekitar 2 centong. Jadi bisa disesuaikan saja dengan konversi bahan makanan. Ada juga nanti kalau ibu-ibu mencari ada yang namanya DKPM, daftar konversi bahan makanan. Yaitu memang banyak sekali, tapi lama-lama insya Allah akan terbiasa. Nah sekarang kita mulai masuk kemarin ketika kami melakukan rangkaian questionnaire yang dikerjakan oleh ibu-ibu yang memiliki balita. Maka kami menemukan ada beberapa hal yang terkait pola pemberian makan yang masih kurang tepat. Jadi di sini kami mau men-share sedikit poin-poin yang penting nanti bisa disampaikan kepada ibu-ibu di wilayah masing-masing bahwa pola pemberian makan balita ini memang butuh perhatian khusus juga karena semua tadi yang kita sampaikan di awal gisi yang dibutuhkan itu kan akhirnya adalah dalam bentuk makanan yang kita berikan kepada balita. Nah cara pemberian makanan yang baik itu insya Allah juga akan memudahkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dalam satu hari. Jadi kalau dari awal, dari penyusunan menu itu kita juga bisa mengadopsi beberapa poin penting. Yang pertama penyusunan menu ini silahkan mengikuti pola menu keluarga saja. Jadi tidak harus spesifik untuk orang dewasanya sekian, untuk anak-anak kecil sekian. Ikuti pola menu keluarga yang ada saja nanti tinggal diperhatikan teksturnya kalau pada bayi itu akan berbeda dengan anak-anak yang sudah usia di atas satu setengah tahun. Nah komposisi zat gisinya ini yang butuh diperhatikan dalam bentuk variasi menu. Jadi anak-anak itu kan kadang suka bosan kalau menunya itu-itu saja. Maka semua komposisi zat gisinya yang dibutuhkan itu divariasikan dan disusun dengan menu-menu yang sekiranya akan disukai oleh anak-anak. Baik itu dari segi rasa, bahkan dari segi bentuk juga. Dan memang untuk penyusunan menunya ini kita boleh menanyakan kepada anak untuk menanyakan apa kesukaannya. Jadi menu makanan yang mau dimakan itu anak-anak diajak untuk ikut serta memilih oh mungkin akan ada bahan-bahan tertentu yang memang anak-anak lebih suka. Dan ketika menyusun ya memang sebaiknya kita menghitung dulu kebutuhan gisinya. Jangan sampai kurang tapi juga jangan sampai berlebih. Artinya kadang kita oh yaudah lah sayang anak, mumpung anaknya lahap semuanya diberikan. Padahal di sini kebutuhan gisi itu yang harus diperhitungkan. Artinya ada kebutuhan optimalnya seberapa. Karena kita tidak ingin juga kasus-kasus gisi kurang itu di Indonesia memang masih cukup tinggi. Tetapi akhir-akhir ini dengan berubahnya pola hidup ternyata kasus-kasus gisi berlebih. Jadi itu memang overweight maupun obesitas sudah mulai muncul bahkan sejak anak-anak. Dan ini mungkin disebabkan karena kebutuhan gisi yang harusnya ditakar begitu ya itu ternyata memang berlebih. Nah selanjutnya selain dari segi penyusunan menu yang penting juga adalah pengolahan. Pengolahan di sini kita ingin memastikan apa yang kita beri kepada anak-anak kita adalah makanan yang baik dan sehat. Maka ketika mengolah ya kita sebaiknya menggunakan bahan makanan yang segar dan kualitasnya memang bagus. Jadi untuk makanan yang kita sajikan nanti juga ketika pengolahan ini perlu diperhatikan agar apa-apa yang disajikan kepada anak kita nanti juga sesuatu yang membangkitkan selera dan memang enak untuk dimakan. Dan untuk pengolahannya memang bisa bervariasi ya. Jadi jangan hanya digoreng saja atau semuanya digukus saja. Tidak semuanya divariasikan. Jadi anak-anak juga mengenal atau bisa merasakan berbagai macam cara pengolahan. Dan itu membuat anak-anak jadi tidak pilih-pilih nanti. Kalau sudah dibiasakan dengan pengolahan makanan yang beragam, dia mungkin akan lebih mudah untuk menerima berbagai jenis makanan. Nah ini ada satu lagi poin di questionnaire yang sempat kami tanyakan tentang bagaimana sih mengolah makanan. Maka di sini kadang makanan yang kita olah itu bila tidak diolah dengan baik caranya dia rawan atau berisiko untuk ada hilangnya zat-zat gisi di dalam makanan tersebut. Jadi untuk mengurangi hilangnya vitamin larut air, di sini disebutkan memang masak bahan makanan itu dalam keadaan utuh, tidak perlu lama-lama karena semakin lama dimasak maka zat gisi yang hilang juga semakin banyak dan dipotong sesaat sebelum disajikan. Kalau memang itu bentuknya, biasanya kalau sayur-sayuran dan sebagainya itu mengolahnya demikian. Nah kita masuk ke poin penyajian. Jadi di dalam penyajian makanan untuk anak-anak kita, karena anak itu memang sukanya kan sesuatu yang menarik ya, entah itu dari segi warna, dari segi bentuk, maka ketika kita menyajikan juga alangkah baiknya kalau kita bisa memberikan variasi hiasan yang menarik buat mereka. Dan saya kadang lihat ada ibu-ibu yang kreatif sekali ya. Jadi itu sebetulnya menunjuknya sama nasi, sayuran, tapi dia dibentuk dengan karakter-karakter lucu. Jadi anak-anak ketika mungkin makan hidungnya itu wortel, atau mungkin ketika makan mata yang bentuknya seperti mata itu ternyata adalah kacang polong, dan sebagainya. Jadi dia akan merasa tertarik untuk memakan. Jadi dia enggak tahu, istilahnya sedang di selimurno gitu ya. Enggak ngerti kalau itu sebetulnya bahan makanan yang baik. Jadi tapi dia sudah merasa senang dengan bentuk atau sajian fisik yang kita berikan. Jadi kaitannya dengan hiasan, bisa dengan pilihan komposisi warna yang bervariasi. Jadi mungkin ada sayur-sayuran hijau, ada yang warna merah juga. Lauknya mungkin, lauk hewani dan protein yang nabatinya itu juga tersedia semua. Dan memang walaupun kadang orang tua itu merasanya begini ya, aduh ini sudah dimasakin kok makanannya sedikit begitu. Maka memang dari segi porsi, kalau sudah dihitung kebutuhan gisinya, memang tetap itu harus dibagi dalam satu hari. Itu kebutuhan segitu itu silahkan dibagi atau disajikan dalam porsi-porsi makanan utama dan makanan selingan. Jadi malah tidak terlalu dianjukan untuk memberikan makanan pada anak itu langsung dalam porsi banyak. Ayo nak, ini habiskan. Tidak seperti itu, karena anak-anak mungkin akan merasa di tekan untuk menghabiskan makanan. Oleh karena itu, selain dari sajiannya, kita juga bisa alternatifnya menggunakan alat makan yang menarik. Mungkin tidak, ini contoh pengalaman ya pada anak saya, dia kalau waktunya makan itu ditaruh di mangkok yang biasa dia makan sehari-hari itu, dia kayaknya sudah tahu, oh ini waktunya makan. Nah kalau dia lagi enggak mood atau lagi enggak kepengen makan, dia sudah nolak. Dia sudah nolak melihat alat makan atau mangkoknya itu dia sudah enggak mau. Tapi begitu saya pindah ke, kadang itu saya pindah ke piring, kadang saya pindah ke cup kecil, padahal isinya sebetulnya sama persis, tapi ketika saya pindah dia ngerasa, loh itu apa itu yang dikasih gitu. Dan akhirnya malah lebih lahap dan sebagainya. Jadi ini variasi strateginya ibu-ibu ya dalam memberikan makanan ini memang butuh otak-atik otak dulu untuk bisa membuat anak-anak senang ketika mereka akan makan. Jadi dalam visual anak-anak itu, jadi mereka kalau ngeliat sesuatu itu memang suka kalau dia menarik dan berbeda. Dan untuk variasi penyajian makanannya, jadi itu tadi mungkin sama-sama kentang bahan makanannya, tapi mungkin ada yang dikukus, ada yang dibuat berkedel, ada yang dipotong-potong kemudian digoreng, jadi bisa dicemil dan sebagainya. Jadi variasi penyajian makanan ini juga dibutuhkan agar anak-anak bisa menerima bahan makanan yang sebetulnya sama, tapi kok disajikan berbeda, mereka merasa itu sesuatu yang baru gitu. Oke, kemudian poin yang terakhir di dalam questionnaire itu yang sempat kami tanyakan berkaitan dengan ketika, nah ini eksekusinya nih, ketika waktunya makan, itu apa yang harus diperhatikan? Jadi ini banyak yang memang, banyak yang menyampaikan bahwa ketika kita pola makan pada anak-anak itu memang kurang lebih bisa tiga kali makan utama, pagi, siang, dan malam, atau sore, di antara itu ada dua kali makanan selingan. Nah di sini, makanan-makanan yang diberikan dengan pola yang tertentu seperti itu, itu akan membuat anak jadi disiplin dan tahu bahwa, oh iya ini waktunya makan dengan porsi yang sudah disesuaikan. Dan kita juga ketika memberikan makan, ya memang memastikan nilai gisinya memang baik, begitu ya, dan bervariasi seperti yang disampaikan di penyajian tadi. Dan untuk anak-anak yang memang masih mengkonsumsi susu, maka kita perlu menghindari memberikan susu atau makanan seling itu pada waktu yang dekat dengan jam makan. Jadi ini seumpamanya jam 6 sama jam 12 adalah jam makannya, kita menghindari memberikan susu dan makanan seling itu mendekati jam makan utama. Karena kalau seperti itu akhirnya anak-anak mungkin sudah kenyang, dan pas waktunya makanan utama akhirnya jumlah yang bisa dikonsumsi menjadi lebih sedikit. Kemudian kita usahakan memang tidak memaksa. Jadi kalau kita memang sudah menyiapkan porsi, tapi kalau memang dalam waktu tertentu anak ini tidak habis, makanannya ya jangan dipaksa untuk dihabiskan. Jadi anak itu nanti akan ada momen di mana dia ya sudah kalau sekarang tidak habis, nanti justru ada waktunya dia akan terasa lapar. Jadi ini sambil memperkenalkan konsep lapar dan kenyang pada anak-anak. Jadi tidak sehari itu isinya ada susu terus, ada makanan selingan terus. Jadi memang diberi jeda, perut itu anak bisa merasakan, oh perut ini terasa lapar, oh saya sekarang sudah kenyang. Jadi kita tahu fase ketika dia menolak. Nah akhirnya dia kalau nanti pada saatnya lapar, dia akan makan dengan jumlah porsi yang akhirnya memenuhi juga. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kemudian ketika memberikan makanan memang kita menghindari mengajak anak-anak ini sambil bermain. Padahal ini sering ya saya juga menjumpai, ya saya kalau perlu jujur kadang ini strategi kita harus diajak sambil mainan, sambil jalan-jalan. Padahal kalau secara teori sebaiknya itu dihindari, kenapa? Karena resikonya adalah ketika sedang makan, mereka sedang bermain, atau mungkin sedang jalan-jalan, apalagi lari-lari, ada resiko tersedak dan sebagainya. Sehingga sebaiknya sejak dini diperkenalkan, makan itu ya duduk, kemudian menghabiskan makanannya, baru setelah itu bermain. Ini memang butuh pembiasaan, butuh waktu untuk bisa menerapkan ini pada anak-anak, karena pada dasarnya anak-anak emang suka main begitu, tapi pelan-pelan dicontohkan juga, dicontohkan kepada anak kita kalau makan ya duduk dulu di kursi, di meja makan, kemudian makan dengan baik sampai porsinya kalau bisa habis ya habis, baru setelah itu diperbolehkan bermain. Jadi kita bisa menyampaikan, ayo nak makan dulu ya nanti kalau habis main sama bunda dan seterusnya. Dan ketika memberikan makanan, nanti ada kalanya anak-anak emang pengen eksplor, mencoba makanannya sendiri, artinya tidak perlu disuapin, dia pengen makan-makan sendiri boleh, dan itu memang sebagai pelatihan skill ya, motoriknya halus dan kasar ketika megang sendok, ketika megang makanan itu seperti apa, diperbolehkan, tapi kita memang harus mengawasi dan mendampingi. Jadi ketika anak makan, bukan berarti oh yaudah dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah gede, terus ditinggal tidak, kita tetap perlu mengawasi dan mendampingi. Karena tetap ada kalanya di mana mereka mungkin, karena itu tadi ya mengeksplor, terus kemudian memakan potongannya mungkin terlalu besar dan sebagainya, maka kita harus siap sedia di sebelah anak kita ketika mereka sedang makan. Oke, jadi dari beberapa poin yang berusaha untuk kami sajikan tadi, memang banyak sekali kalau kita ngomongin tentang gisi pada anak ya, itu komponen-komponennya atau topiknya memang dibutuhkan untuk didiskusikan, tetapi mungkin dua poin utama itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu pada pertemuan ini. Semoga mungkin di depan ada kesempatan-kesempatan yang lainnya yang kita bisa saling sharing. Jadi sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya berharap apa-apa yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Ibu-Ibu sekalian. Mohon maaf juga kalau dalam penyampaian ini ada yang kurang pas, baik dari segi isi maupun dari cara penyampaian saya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Saya pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.